Hai Bre, kali ini ada beberapa berita yang menarik untuk dibahas. Pertama, Indonesia akan mengirimkan 3 kapal perang ke Malaysia dalam acara Pameran Maritim dan Dirgantara Internasional Langkawi atau Nvis Singkat 5. Pameran Maritim dan Dirgantara Internasional Langkawi atau 5 adalah Pameran Maritim dan Kedirgantaraan yang diadakan setiap 2 tahun sekali di Langkawi, Malaysia. 3 kapal perang akan dikirim ke acara 5 2023 untuk memeriahkan acara itu. Dan kapal perang yang dikirim ke acara itu berjenis kapal cepat rudal yang terdiri dari KRI Halasan, 630, KRI Kerambit, 627, KRI Golok, 688. Tidak hanya mengirim 3 kapal perang, Indonesia juga mengirimkan tim Jupiter Aerobatic Team untuk tampil di acara ini. Acara Langkawi 2023 merupakan salah satu pameran maritim dan kedirgantaraan terbesar di Asia Pasifik, dan spesifikasinya terutama pada industri pertahanan. Para peserta pameran yang terlibat dalam acara tersebut memamerkan produk mereka di dalam Pusat Pameran Internasional Masuri, MIEC, yang dibangun khusus, bersebelahan dengan terminal di Bandara Internasional Langkawi, Maritim berlangsung di Resorts World Langkawi, sedangkan pameran kedirgantaraan berlangsung di Bandara Internasional Langkawi, tempat-tempat tersebut semuanya berdekatan satu sama lain. Acara ini didukung oleh pemerintah Malaysia dan asosiasi industri. Nah, dengan pameran ini semoga saja produk kapal perang dalam negeri ada yang melirik dan membeli kapal perang buatan Indonesia. Yang kedua, kapal perang INS Kavarati, P-31, milik Angkatan Laut India tiba di Batam, Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2023, kapal kelas Corvette Kamorta ini bakal melaksanakan latihan Samudera Sakti 23 bersama KRI Sultan Iskandar Muda 367. Dikutip dari keterangan di Spenal, Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023, pada tahun ini, latihan bersama tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 15-19 Mei tahun 2023 mendatang dengan melaksanakan Harbor Pace di Batam dan Sea Pace di perairan Kepulauan Riau. TNI AL mengerahkan satu helipanter dan pesawat patroli maritim TNI AL sedangkan, Angkatan Laut India menugaskan INS Kavarati, P-31, dengan kemampuan anti kapal selam yang memiliki persenjataan meriam utama Oto Melara 76mm, meriam AK-630M, RBU 6000 dan peluncur torpedo. India juga menugaskan heli jetak KKS on board di INS Kavarati, P-31, dan pesawat patroli maritim Dornier. Latihan Samudera Sakti 23 bertujuan meningkatkan pemahaman dan interoperabilitas dalam operasi keamanan maritim antara TNI AL dan Angkatan Laut India. Selain itu, juga mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak prajurit TNI AL dalam penyelenggaraan operasi keamanan maritim, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Selain itu, Samudera Sakti 23 bertujuan melaksanakan tugas diplomasi melalui bidang latihan operasi maritim yang terintegrasi antara unsur udara dan unsur kapal perbukaan. Terpisah, Kepala Staff Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan, peningkatan kerjasama, khususnya di bidang latihan dengan negara sahabat menjadi salah satu prioritas, pengembangan sumber daya manusia secara bilateral dalam bentuk latihan dan pendidikan mutlak harus dilaksanakan dengan negara-negara sahabat untuk terus mengasah kemampuan serta profesionalisme. Ujarnya, nah, itu tadi beberapa berita yang cukup menarik untuk dibahas.